Shalom, cemahat yang dikasih Tuhan, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita menjumpai ada orang-orang yang bisa dikategorikan sebagai orang yang baik maupun orang yang jahat. Dan di dalam hal ini, kita seringkali melihat bahwa ada kontras di antara mereka dan seringkali kemudian kita menggunakan tolak ukur perilaku mereka itu sebagai upaya untuk kita menjadi semakin baik dari hari ke hari. Nah, saudara-saudara, di dalam konteks hidup beriman, menarik bahwa apa yang dipakai di dalam Alkitab kita, secara khusus Kitab Masmur, seringkali mereka menggunakan kata orang fasik. Fasik bisa berarti orang yang mengabaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Perintah Tuhan mereka abaikan dan kecenderungan berbuat jahat itu menjadi besar. Tetapi, ada juga yang termasuk sebagai orang fasik adalah orang yang secara personal mereka masuk ke dalam golongan orang yang beragama, tetapi mereka tetap mengandalkan diri sendiri. Menjadikan perintah Tuhan itu seolah-olah pelengkap saja di dalam kehidupan ini dan memang kecenderungannya adalah melakukan pelanggaran akan perintah Tuhan atau melakukan dosa di dalam hidupnya. Nah, seolah-olah hal-hal seperti ini justru sebenarnya membawa bahaya tersendiri di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena secara lahiriah akan terlihat sama antara orang yang beragama ataupun tidak. Tetapi dari sisi perilaku ada perbedaan yang signifikan. Nah, justru disitulah kemudian kita sebagai orang percaya diajak untuk memiliki sikap yang baik untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bakti kita kepada Tuhan. Dan di dalam Masmur Pasal yang ke-11, orang-orang yang mengandalkan Tuhan dikatakan sebagai orang yang tulus hati. Dan kemudian ada hal-hal yang ternyata bahwa orang-orang fasik ini memusuhi juga orang-orang yang tulus hati. Di dalam Masmur yang ke-11 ditunjukkan demikian. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan pelerang. Angin yang menghanguskan itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dari bacaan ini kita bersama-sama bisa melihat bahwa kontras antara orang yang fasik dan orang yang tulus hati itu sangat besar dan Tuhan sungguh-sungguh melihat perilaku masing-masing. Kepada orang fasik, Tuhan menguji mereka dan sebenarnya ada hal-hal yang menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan mereka. Sementara orang-orang yang tulus hati adalah orang-orang yang kemudian mampu melihat wajah Tuhan. Melihat kebaikan yang sesungguhnya dan kemudian menghidupi kebaikan itu dari dalam dirinya. Ketulusan hatinya di dalam melakukan kehendak Tuhan itulah yang kemudian menjadi tolok ukur akan kebaikan yang dimiliki oleh setiap pribadi. Dan di sini dicatatkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang yang tulus hati. Karena di dalam Tuhan ada keadilan dan Tuhan yang pada saatnya akan membela orang-orang yang tulus hati dari orang-orang fasik yang ingin membinasakan dia. Marilah kita sebagai orang percaya terus mengembangkan ketulusan hati kita di dalam mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segala keberadaan diri kita, apa adanya diri kita dan kita dengan kesediaan berproses untuk semakin tulus mengasihi Tuhan. Tentunya kita akan semakin merasakan berkat Tuhan dan memandang wajahnya yang penuh kasih itu yang menopang dan mendukung kehidupan kita senantiasa. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin. Amin. Amin.